Wajah asli Dr. Richard Lee saat diwawancara jadi sorotan, sampai bikin netizen show. Selain dikenal karena kerap mengundang wanita yang memiliki permasalahan rumah tangga dalam laman podcastnya, Dr. Richard Lee menyita perhatian karena konten-kontennya di platform YouTube. Sebagai dokter estetika dan pengusaha skincare, ia kerap membagikan edukasi mengenai skincare yang aman untuk wajah dengan gencar mempromosikan produk kecantikannya. Tidak salah, jika penampilan Dr. Richard Lee pun tak lepas dari sorotan publik. Jika selama ini terlihat wajah dokter kelahiran medan ini mulus dan putih, namun berbeda dengan penampilannya baru-baru ini, warganet dihebohkan dengan kondisi wajah Dr. Richard Lee yang sangat berbeda dengan selama ini diperlihatkan. Seperti terlihat dari unggahan akun TikTok at Galeri.acak yang perlihatkan kondisi asli wajah Dr. Richard Lee. Dalam momen tersebut, dokter estetika yang dijuliki duta janda ini tengah ditanya terkait tanggapan soal Farel Aditya dan soal tes DNA yang melibatkan Denny Sumargo. Penampilan ayah dua anak ini saat diwawancara ini tampak santai kenakan kaus putih bergambar tokoh Popeye dipadukan dengan outer putih. Dok ini kan sedang ramein dokter Pak Rael Aditya yang katanya sudah mengadukan permasalahan sama dokter ini sama Rasman Nasution. Gimana sih tanggapan kamu sendiri? Aku belum benar dengar. Mereka cocok lah kalau kayak gitu. Selamat ya Pak Rael, sudah bergabung dengan si abang. Selamat. Ya aku senang banget. Tapi gimana sih tindakan Pak Rael Aditya mengadukan dengan Rasman Nasution? Adakah mungkin tindakan kamu selanjutnya? Ya kan kalau ngadukan semua orang boleh ngadu ya. Gak ada masalah sih. Mungkin mereka punya kecocokan tersendiri sih. Ada isu bahwa menyebutkan kalau kamu sendiri memanfaatkan Farel Aditya. Aku memanfaatkan Farel Aditya. Oke, memanfaatkan dari mana ya? Duitku sudah habis. Kalau dari segi followers juga gak ada satu followers yang lebih tinggi daripada aku. Dari sebelum ketemu dengan aku ya juga orang gak begitu banyak kenal dengan dia juga ya. Sejujurnya ya setahu aku seperti itu ya. Jadi aku gak tahu memanfaatkan dia dari segi mana. Yang setahu saya sih dia yang memanfaatkan saya sih. Namun, alih-alih fokus dengan penampilannya. Warga net malah memperhatikan kamera yang merekam wajah Dr. Richard Lee secara close-up. Terlihat bagian pipi dan dagunya memiliki bekas jerawat namun tak kemerahan. Hal ini membuat warga net salah fokus karena berbeda dengan yang selama ini diperlihatkan di layar kaca. Unggahan video yang ditonton lebih dari 3,6 juta kali ini pun viral di media sosial. Tak sedikit yang kaget dengan potret wajah asli Dr. Richard Lee. Namun gak sedikit yang seolah menyindir potretnya lantaran profesinya sebagai dokter kecantikan dan pengusaha skincare. Aku kaget liat muka asli Dr. Richard. Kirain mulus banget. Tutur at Rosa 56660. Dr. Richard muka aslinya beda. Sama kayak aku beda sama aslinya. Tambah at enda garis bawah moi 2. Baru tau muka asli dokter. Ucap at nur garis bawah fitri garis bawah rukmini. Terima kasih telah menonton.